Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel Apa kabar teman-teman, semoga selalu saya dan tetap semangat dalam beraktifitas bersama dengan keluarga tercinta teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep takoyaki isi sosis tapi versi yang jumbo jadi gemesin banget rasanya enak, cocok untuk ide jualan ataupun kalau pengen camilan bersama dengan keluarga langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut ini jangan di skip dan selamat menonton siapkan 200 gram tepung terigu setelah itu ada 50 gram tepung sajiku tepung bumbu serbaguna lalu ada 1 sendok makan tepung maizena, penyedap rasa ayam secukupnya, kita tambahkan juga garam secukupnya gula pasir secukupnya nah setelah itu kita aduk jadi satu adunan keringnya lalu bisa kita tambahkan dengan 2 butir telur ayam seperti ini dan 600 ml air nah ini kita aduk-aduk sampai menjadi adunan yang cair ya ini setelah kita aduk rata jangan lupa tes rasa kalau asin gurihnya udah terasa berarti udah cukup terus kalau teman-teman pengen adunannya tuh bener-bener licin mulus bisa disaring ya nah sekarang kita diamkan selama 30 menit di kulkas ini adunan yang sudah kita diamkan di kulkas sekarang sudah siap untuk dicetak siapkan cetakan untuk yang king takoyaki itu kan takoyaki jumbo gitu ya jadi cetakannya tuh bisa pakai cetakan bikang dan sebagainya tidak perlu harus cetakan takoyaki gitu ya terus untuk isiannya karena versi rumahan kita cuma pakai sosis dan juga daun bawang oke sekarang cetakannya diberi dengan minyak secukupnya lalu ini kita masukkan bahan adunan takoyakinya dimasukkan semua ini saya tidak isi semua ya karena kan apinya itu tidak merata gitu jadi saya pakai yang cetakan yang di bawahnya itu apinya bagus gitu nah setelah itu ini kita tunggu agak berkulit sambil diisi dengan isian ya karena jumbo isiannya juga harus banyak ya jangan pelit-pelit soalnya nanti enggak apa namanya enggak cocok sama bentuknya kalau isiannya dikit jadi yang jualan king takoyaki itu jarang ya biasanya kan takoyaki normal gitu oke kayak gini terus kita kasih daun bau untuk isian itu opsional ya bisa pakai ayam yang dimasak dikecapin gitu atau bisa pakai cumi dan sebagainya nah ini kita tunggu dulu kecoklatan ya sisinya kita bisa intip-intip kalau satu sisinya itu udah kecoklatan itu bisa langsung dibalik ini terus diisi lagi dengan adonan secukupnya ya ditunggu dulu sambil dibentuk bulat nanti kalau ini udah agak kering bisa dibentuk bulat yang satu juga sama yang lainnya juga sama seperti itu caranya nah ini bisa kita lihat ini kita carikan jalan juga nah terus kita miringkan kayak gini lalu diisi lagi yang kosong oke kalau yang sudah dimiring-miringin kayak gini itu tinggal di bentuk bulat harus pelan-pelan hati-hati ya karena kan kita amatikan yang kayak penjual takoyak yang kita langsung sap-sap-sap gitu nah ini kan ada yang lubang sedikit tuh itu bisa diberi isian lagi makanya saya bilang isiannya harus banyak biar cocok dengan kulitnya gitu loh ya terus kita masaknya harus pakai api yang kecil karena kalau apinya besar itu nanti nggak bisa matang dengan sempurna tinggal dikiniin ya nanti bentuk bulat sendiri ini juga sama kayak gitu kalau misalkan nggak lubang ya nggak usah dikasih lagi tapi kalau masih lubang baru dikasih lagi gitu ya kalau udah bentuk bulat kayak gini itu tinggal dibolak-balik aja ya yang penting apinya jangan terlalu besar karena ini kan king takoyaki ya atau takoyaki jumbo jadi ya harus pelan-pelan aja gitu kalau sudah dibolak-balik sudah matang merata sekarang kita angkat pelan-pelan ya kita angkat semua hingga selesai selamat menikmati Terima kasih.